Aksi walkout yang dilakukan tim Sepak Takraw Putri Indonesia hari Minggu 20 Agustus kemarin didukung Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi. Pasalnya, Menpora menangkap ada indikasi kecurangan yang dialami tim Nas Putri Sepak Takraw saat menghadapi Malaysia. Ya, saya sependapat dengan keputusan Ketua Sepak Takraw dan pelatih yang kemudian harus mengambil posisi walkout. Karena sudah berulang-ulang protes di situ dan yang paling menarik di Sepak Takraw ternyata tidak pakai teknologi yang kemudian memungkinkan bagi atlet ataupun pelatihnya melakukan protes seperti yang diterapkan di bulu tangkis atau di Sepak Bola. Pada laga lawan Malaysia kemarin, tim Nas Indonesia dicurangi keputusan wasit menganulir 8 kali servis yang dilajarkan tim tamu. Padahal tim Merah Putih sudah unggul 6 poin dari tim Malaysia. Hal ini membuat tim pelatih dan ofisial Sepak Takraw Putri ambil keputusan walkout pada kejuaran SEA Games kali ini. Menurut Sekjen Federasi Sepak Takraw Internasional atau ISTAF, Datuk Abdul Halim Kader, Sang Pelatih Arsy Syam dapat terkena sanksi jika terbukti sengaja meminta tim Putri Indonesia meninggalkan lapangan. Gary Akita, Sigit Wicaksono, melaporkan untuk NET.